Tersangka dugaan makar dan kepemilikan senjata ilegal Kiflan Zain akan menjalani sidang putusan pra-peradilan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Patricia Mapalie dan jurkamera Berki Marindo. Iya, Patricia bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana perkembangan jalannya sidang hari ini? Iya, sidang putusan pra-peradilan tersangka makar dan juga kepemilikan senjata api ilegal Kiflan Zain pagi hari ini digelar. Dan sidang sebenarnya dijatuhkan pukul 10 namun baru kemudian dimulai sekitar pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan sudah diputuskan bahwa penetapan tersangka Kiflan Zain oleh Polda Metro Jaya. Dalam ini di Reskrimum Polda Metro Jaya ditetapkan oleh hakim adalah sah. Artinya ke-12 petitum yang sudah diberikan atau dimohonkan oleh para pemohon dalam ini pihak Kiflan Zain dinyatakan tidak sah. Sebelumnya dari pihak Kiflan Zain menyatakan bahwa penetapan tersangka dari Kiflan Zain oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya ini dikatakan tidak sah. Begitu atau tidak sesuai dengan prosedur. Untuk itu pihak dari Kiflan Zain kemudian mengajukan para peradilan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan setelah dilakukan sejumlah sidang begitu para peradilan maka hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Kiflan Zain adalah sah dan tidak menyalahi prosedur. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Kalau kita lihat dari petitum yang sudah diajukan oleh pihak pemohon disitu dikatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya tidak menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebelum akhirnya memutuskan Kiflan Zain ini sebagai tersangka. Kemudian juga Kiflan Zain ditetapkan sebagai tersangka dengan tidak adanya paling tidak dua alat bukti yang merupakan prosedur untuk penetapan seseorang menjadi tersangka. Hal ini pun kemudian disangka begitu oleh pihak termohon dalam hal ini di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa penetapan tersangka Kiflan Zain ini sudah sesuai dengan prosedur di mana sudah ada diserahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP baik itu diserahkan kepada Kiflan Zain sendiri maupun kepada keluarga. Kemudian juga penetapan tersangka dari Kiflan Zain ini paling tidak sudah ada dua bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Maksud kami pihak termohon oleh Polda Metro Jaya sehingga mereka dalam hal ini mengatakan bahwa status tersangka dari Kiflan Zain sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun kalau kita mereview sedikit pada saksi-saksi atau pada sidang perperadilan sebelumnya yang dihadirkan oleh saksi-saksi tadi ada salah satu salah seorang pengacara dari Kiflan Zain mengatakan bahwa salah satu ahli-ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya mengatakan bahwa tidak mengapa apabila memang penyidik melanggar ketentuan atau peraturan dari Kapol Rina. Hal ini yang kemudian disesali oleh pemohon begitu karena hakim dikatakan hanya melihat secara formil ataupun material tanpa melihat hal-hal yang berkaitan dengan penetapan tersangka dari Kiflan Zain dimana sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa sama sekali tidak ada pemberitahuan untuk SPDP begitu kemudian juga tidak waktu Kiflan diperiksa ini tidak ditemani atau tidak didampingi oleh kuasa hukumnya sehingga ini pun yang disesali oleh pihak Kiflan Zain dalam hal ini kuasa hukum dari Kiflan Zain Patricia, lalu bagaimana pihak Kiflan Zain menyikapi putusan ini? Apa langkah-langkah hukum yang akan dilakukan selanjutnya? Meskipun memang dikatakan menyesali keputusan dari hakim namun dari pihak Kiflan Zain sebagai pihak pemohon ini mengatakan bahwa menghargai setiap proses maupun keputusan dari hakim dimana menetapkan bahwa status tersangka dari Kiflan Zain ini adalah sah dan sesuai prosedur meskipun demikian tadi salah seorang kuasa hukum dari Kiflan Zain Tonin Tahta mengatakan bahwa pihaknya ini kemudian lebih tepatnya pada besok hari akan mengajukan para peradilan begitu nah kalau kita lihat para peradilan ini sebenarnya merupakan kuasa merupakan hukum yang terakhir begitu tidak ada jalan untuk permohonan penundaan atau maksud kami sidang perpadilan ini sudah merupakan jalan yang terakhir namun dikatakan oleh pihak Kiflan Zain bahwa para peradilan akan kembali diajukan namun dengan kata lain mereka akan mengajukan untuk permohonan yang berbeda-beda nah kalau sebelumnya ada 12 petitum itu disampaikan dengan semua permohonan yang menurut mereka menyalahi prosedur namun kali ini dari pihak Kiflan Zain akan mengajukan peradilan untuk setiap permohonan yang berbeda-beda seperti untuk penahanan tersangka ini juga akan diajukan surat permohonan untuk peradilan kemudian juga dengan surat permohonan untuk penahanan nah kuasa-kuasa hukum dan langkah-langkah seperti inilah yang akan diambil oleh pihak Kiflan Zain setelah mendengar penetapan status tersangka dari Kiflan Zain dinyatakan tidak sah oleh hakim pada sidang putusan peradilan hari ini demikian Cikal baik Patricia terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan